Yang berikutnya, itu ada satu sifat lagi, yaitu sifat yang ke-8. Apabila ada A pangkat P, kemudian dipangkatkan lagi dengan Ki, maka ini sama saja dengan A pangkat P dikali Ki. Contohnya, misalkan ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan dengan min 2, maka ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali min 2, jadinya 2 pangkat min 6. Berdasarkan sifat yang ke-2, maka kalau disuruh merubah menjadi bilangan pangkat positif, maka ini menjadi 1 dibagi 2 pangkat 6. Nah sekarang, dari sifat-sifat yang sudah kita paparkan tadi, misalkan ada contoh soal seperti ini. Misalkan ada A pangkat min 3, dikali B pangkat 5, dibagi A pangkat min 2, dikali B pangkat 2, dikali A pangkat 4, ini dikali lagi dengan B kawadrat, dibagi dengan A B pangkat 3. Nah sekarang kalau ada soal seperti itu, ini kan sebenarnya variabelnya hanya ada 2, yaitu A dengan B. Jadi bisa kita sederhanakan dalam satu bentuk saja, yaitu A-nya saja, dan B-nya. Ini misalkan yang disini A pangkat min 3, kemudian ini ada dibagi min 2, berarti dikurang dengan min 2. Kemudian yang disini, ini B pangkat 5, ini dikurang dengan 2. dikali, yang disini A pangkat 4, ini ada A-nya, kalau tidak ada angkanya berarti 1, berarti dikurang 1, ini B pangkat 2, dikurang 3. Berarti disini min 3 dikurang min 2, nah ini berubah jadi positif, berarti min 3 ditambah 2, menjadi A min 1. Kemudian yang ini 5 dikurang 2, berarti menjadi 3. Kemudian yang ini 4 kurang 1, jadi 3. Yang kemudian B-nya 2 dikurang 3, menjadi min 1. Ini masih belum sederhana bentuk ini, berarti kalau disederhanakan, ini A min 1, ini dengan 3, berarti langsung saja ditambah, kemudian ini B, 3, ditambah dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat, ini juga B kuadrat. Boleh juga disederhanakan menjadi AB kuadrat. Bentuk yang ini dengan ini sama saja.